Sebagai bentuk komitmen bersama seluruh jajaran, serta menindak lanjut di Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2016 tentang pembentukan Tim Sapu Bersih Punggutan Liar atau Saber Pungli yang dijabarkan dalam surat edaran Kemenpan RP No. 5 Tahun 2016 kepada pemerintah provinsi serta instruksi bupati tentang pembentukan unit Satga Saber Pungli. Sedan pagi berpusat di lapangan kantor bupati Muarejambi, jelasan akan kegiatan apel pembacaan ikrar bersama anti punggutan liar Bertidak sebagai pimpinan apel, penjabat bupati Muarejambi Kailani ikuti pimpinan DPRD Muarejambi, para unsur Forkom Pimda serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkap Muarejambi. Penjabat bupati Muarejambi Kailani mengapresiasi atas telah tertentuknya Tim Satga Saber Pungli di Kabupaten Muarejambi. Ia juga menegaskan semua pihak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya menjauhi kebijakan-kebijakan yang di luar koridor ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk punggutan liar, salah satunya. Kepada Sergat Saber Pungli, Kailani meminta setiap oknum yang ketahuan melakukan punggutan yang tidak legal, diproses sesuai dengan ketentuan. Kemudian, dengan ikral tersebut, ke depan dari pihak pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat, tidak ada yang terjaring maupun terkena daripada sebuah punggutan. Kegiatan apel ini ditandai dengan penanda tanganan bersama ikrar anti-punggutan liar. Didahului penjabat Bupati Muarejambi Kailani, ikuti seluruh unsur Forkom Pimda dan perwakilan KNPI Kabupaten Muarejambi. Andil Antoni Jambi TV